Kau tidak sadar, tapi sebuah pohon tua tumbang karena ada tanda-tanda badai. Berapa lama orang tua itu akan bisa bertahan? Kau mungkin bisa bertahan, tapi orang-orang itu akan mati. Makanya aku suruh kau membuka pintu. Kau tidak sadar, tapi orang-orang itu akan mati. Kau dengar aku atau tidak? Kenapa kau berubah jadi zalim di mata Tuhan? Buka pintunya, tolong dengarkan aku. Aku harus melakukan sesuatu. Bibi, bangunlah. Pergi ke sana, dan tidur di lantai. Cepat! Efek dari gas akan berkurang di lantai. Ketika ada pesta di rumah Nawab, seluruh kota berkilau. Kami mengira pertunangan Tuhan Ahil akan dirayakan dengan sangat megah. Angin tidak butuh banyak waktu untuk mengubah arahnya, dan mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat kebahagiaan menunggu. Jadi itu sebabnya, karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, kita hanya bisa mengundang hanya beberapa tamu istimewa. Secepatnya setelah Ahil dan aku kembali dari liburan kami, kami akan rayakan pernikahan Nazia semegah mungkin, sehingga seluruh kota Bhopal akan tercengah. Kedengarannya bagus, tapi di mana mempelai lelaki-lakinya? Dengan hanya menginginkan bulan-bulan tidak akan jatuh ke pangkuan. Jadi jangan sampai salah mengatakan bahwa ini adalah anakmu, mengerti? Anak ini hanya akan membawa nama Ahil. Tidak ada yang bisa menangkap badai dengan tinjunya. Nyonya Begum, mungkin kau bisa membuat seluruh dunia menari mengikuti iramamu, tapi kau tidak bisa memaksakan batasan pada hatiku. Aku telah menulis namamu di hatiku, dan jika aku tidak bisa membuatmu memakai cincinku di hadapan semua orang, maka kau bisa mengubah namaku. Anak yang menurut Ahil adalah anaknya, itu adalah anakku. Dan jika sekarang fakta ini diketahui oleh Ahil, maka biarlah terjadi. Danut! Sepertinya terjadi sesuatu. Berapa lama orang tua itu bisa tinggal di dalam? Sekarang, pintu takdirku akan terbuka. Aku ada ide. Tutupi dengan ini. Apa yang kau lakukan, Janat? Gas yang sudah menyebar kemana-mana. Kita akan mati! Lari! Cepat lari! Kakak, aku tahu aku sudah merusak kepercayaanmu Aku sudah memanfaatkan cinta dan kehormatanmu Tapi kakak, sejujurnya aku sangat mencintai Saif Dan dengan memahami kenyataan ini, kau telah membuatku percaya bahwa Bahwa tidak ada yang lebih besar selain kebahagiaan orang terdekatmu Ini adalah keputusanmu, dan kau bahagia dengan keputusan itu Apa lagi yang aku inginkan? Aku bersedia melakukan apa saja untuk kebahagiaanmu Kemarilah Ah, Saif, kenapa aku berdiri di situ? Kemarilah dan selesaikan ritual cincin pertunangannya Ayo Saif Nyonya Begung, aku sudah menulis namamu di hatiku Dan jika aku tidak membuatmu memakai cincinku di depan semua orang Maka kau dapat mengubah namaku Entah, apa ini berhasil atau tidak Aku akan keluar dan melihat keadaan Janat, jangan keluar Di luar tidak aman, jangan ke sana Jangan keluar, Janat Tidak, Bi Aku akan telpon Saat dan minta tolong Aku akan ke kamar ayah Dan mengambil ponselnya Terima kasih Terima kasih Janat, aku tidak akan mengampunimu Ingat, aku tidak akan mengampunimu Jika Janat tidak dibawa ke kantor imigrasi Lalu kemana dia pergi? Lalu kemana dia pergi? Rumah Ya, ayah? Apakah ayah menemukan sesuatu? Halo? Ayah? Saya tidak akan mengampunimu. Saya tidak akan mengampuni kalian semua. Aku merasa tidak enak sudah menghancurkan hatimu, Janet. Tapi lihat, sekarang tidak ada yang bisa menangkapku. Lihat file ini. Selama file ini masih ada, selama itulah Sasi Kapur menjadi penjahat di mata dunia. Dan saat file ini dimusnahkan, maka bukti terhadapku juga akan dihancurkan. Setelah itu, aku akan hilang dalam kegelapan yang sangat pekat, hingga bayangan pun tidak bisa menemukanku. Sat juga tidak akan bisa menemukanku. Itu saja. Setelah itu, aku akan memulai kejahatan lagi dengan nama baru. Akanku buat kesepakatan internasional. Tak ada lagi yang akan pernah bicara perdamaian antara India dan Pakistan. Hari ini tidak hanya kalian yang akan mati. Bersama kalian semua, Sasi Kapur juga akan mati. Jadi bersiaplah. Satu. Ayah, turunkan pistolnya. Dua. Aku bilang turunkan pistolnya. Tiga. Dor. Ayah. Sasi Kapur juga akan menemukanku. Tidak ada yang datang. Bawa mereka pergi. Berikan file-nya. Syaif. Kenapa aku hanya berdiri saja? Kemarilah dan selesaikan pertunangannya. Ayo, Syaif. Maafkan aku Tapi aku ingin mengatakan sesuatu tentang Cintaku sebelum upacara dimulai Tentu saja Bagus sekali Siapapun yang sudah menerima cinta Mereka belum menerima hal lain selain cinta Baik prinsip masyarakat Maupun hukum mereka Ketika cinta tumbuh melampaui batas Itu menghancurkan semua batas Hanya dua hati yang bernapas Menjaga hati mereka Di telapak tangan mereka Dan berangkat untuk memberontak Dan hari ini Aku telah menemukan cinta sejatiku Sekarang aku tidak takut Pada apapun Baik pada orang Maupun pendapat mereka Ya Nyanya Begum Kau mau kemana? Ritual ini tidak bisa diselesaikan tanpamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo masuk Ayo masuk Ada masalah apa? Misbah aku mencari janat kemana-mana Tapi aku belum bisa menemukannya Lalu kenapa disini gelap sekali? Tidak ada apa-apa Kau tahu listriknya padang Lalu Di mana semua orang? Apa kau tidak tahu, Sat? Apa? Kupikir Paman sudah menelponmu juga Ayah sudah menelponku Tapi lalu terputus Aku tidak bisa menelponnya lagi Misbah Mungkin baterainya habis Karena dia tidak mengisi daya ponselnya Mungkin itu sebabnya Itu tidak masalah Tapi ada apa ini? Apa kau tahu Janat sudah ditemukan? Kau tahu mereka bukan orang imigrasi? Mereka hanya ingin membunuhnya Entah bagaimana dia bisa melarikan diri Tapi mungkin dia juga terluka Lalu di mana dia? Di mana dia? Mungkin di rumah sakit Paman dapat telpon Lalu dia pergi buru-buru Dia hanya bilang di rumah sakit besar Saat aku mohon Jangan percaya pada ucapannya Aku ada di sini di dekatmu Tolong berbaliklah sekarang Dan lihat ke sini Sat, tolong jangan tinggalkan aku Di rumah sakit mana dia? Aku tidak tahu Tapi Paman pergi setelah Mendapat telpon itu Baiklah, aku akan mencari tahu Iya Kau berhati-hatilah di sini Iya, baiklah Kau berhati-hatilah di sini Dan jika aku tidak bisa membuatmu Memakai cincinku di hadapan semua orang Maka kau dapat mengubah namaku Dan jika aku tidak bisa membuatmu Terima kasih belah menonton! Kemudian Terima kasih telefon selamat menikmati Saif Ayolah Jangan khawatir dan jangan sedih seperti itu, Saif Aku tahu ini adalah hari terindah dalam hidupmu, Ken Dan keluargamu tidak hadir bersamamu pada hari ini Ya lalu kenapa? Ahil dan aku ada bersamamu, bukan? Hubungan yang tulus tidak kurang dari hubungan darah Bukan begitu? Sekarang pergilah, pakai kancenjin ini di jari Nazia Sekarang Tolong hiburlah dia, Ahil Katakan aku akan bicara dengan keluarganya Lihatlah Ahil juga sudah setuju Saif, kau tidak perlu risau lagi ya Ayo Sekarang pasang cincinnya di jari Nazia Terima kasih telah menonton! Bawa ke sini Ayo cepat! Apa yang harus kulakukan? Kau akan melihat Apa yang kulakukan? Apa yang kulakukan? Ayo apasal Apa kau sudah gila? Gila! Gila? Itu hanya contoh kecil Lihat saja Apa yang selanjutnya Demi Tuhan turunkan pistolnya Aku mohon turunkan pistolnya Aku sudah memberitahumu Bahwa pekerjaanku adalah mencurigai Kau sudah membuat cerita yang sangat bagus Bahkan harus kukatakan sangat menarik Tapi ada banyak perbedaan antara cerita dan kenyataan Dan sama sekali tidak sulit untuk memahaminya Selain rumah kita, rumah tetangga juga menggunakan listrik Aku mungkin telah tertipu oleh alasan itu juga Tapi ibu jarimu telah memberitahuku seluruh ceritanya Sasikapur Sat, cepat pergi Dah, dah, dah Sat 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 Bibi, bibi Sat Terima kasih. Dia membunuh misbahku. Dia mengambil nyawa putriku. Jangan ampuni dia saat bunuh dia. Saat bunuh dia. Saat... Bibi. Bibi. Terima kasih. Ayah! Ceret, ceret. Ayah! 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 Ayah kehilangan banyak darah, Ayah. Jangan khawatirkan aku. Jalankan tugasmu. Bersumpahlah pada Ayah. Jangan sampai dia lepas. Kejar dia. Cepat! Jangan. Pergilah, anak. Ayah! 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 Oh, dokter. practise voula! Mojira cepat bawa tim ke pabrik gula yang lama. Tasikapur telah ditemukan. Cepat! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan aku tidak akan mati karena tembakan pelurumu. Aku sudah menjalani hidupku dengan segala kondisi, dan aku akan mati dengan kondisiku. Benarkah? Tapi kemana kau akan pergi? Tapi, lebih baik serahkan dirimu pada hukum. Jika aku menyerah begitu saja pada hukum, Sat, maka permainan kucing-tikus ini akan berakhir. Dan sungguh, aku juga sangat menikmati permainan kucing dan tikus ini. Dan menurutku, kau juga dapat nilai tinggi. Kita adalah duo yang luar biasa. Kau bermain dengan bahaya, dan aku dengan kematian. Tapi dalam permainan hidup dan mati ini, aku tidak akan bisa kau kalahkan dengan mudah. Permainan belum berakhir, Sat. Ini masih berlangsung. Tapi ya, sampai saat itu, selamat tinggal. Terima kasih. Ayah baik-baik saja, kan? Aku sudah panggil dokter. Dia akan segera datang. Ayah, buka mata ayah. Ayah akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolong buka mata ayah. Maafkan ayah. Ayah sudah salah paham. Ayah, demi Tuhan, jangan katakan hal seperti itu. Semua terjadi begitu cepat. Bahkan ayah tidak menyadari kematian ayah sudah datang. Ayah, jangan berkata begitu. Aku mohon, Tuhan akan datang. Tidak, Nah. Waktu ayah sudah habis, tapi ayah menyesal, tidak bisa memberitahu Sat. Betapa ayah sangat mencintainya. Ayah lah yang harus disalahkan. atas kesedihan ibunya. Tapi aku sangat mencintai mereka. Dan ayah tidak menyangka ibunya akan meninggalkan kami. Padahal aku sangat mencintainya. Dan aku tidak ingin dia meninggalkan kami. Aku sangat mencintai ibunya, Nah. Cinta yang sama yang kulihat di mata Sat. Berjanjilah padaku. Kau akan menjaga Sat setelah kematianku. Tolong jaga dia baik-baik, karena dia adalah harapanku satu-satunya. Ayah, aku mohon jangan berkata hal seperti itu. Aku bilang aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ayah. Berjanjilah padaku. Ayah, aku mohon. Jangan pernah meninggalkan dia. Ya, aku janji. Aku tidak akan pernah meninggalkan Sat dan pergi darinya. Berjanjilah. Aku tidak akan meninggalkannya. Berjanjilah. Ayah. Ayah, ayah buka mata ayah. Ayah, ayah buka mata ayah. 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 Ayah, ayah baik-baik saja, kan? Ayah. Ayah. Ayah, ayah buka mata ayah. Apa ada orang? Ayah. Ayah, bangunlah. Sat. Sat. Bibi. 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 Ayah. 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 Urus mayatnya. Baik. Dimana saat sekarang? Saat? Wajahnya sudah sangat rusak. Saat, pencarianmu sudah selesai. Sasi Kapur sudah meninggal. Saat? Saat, dimana Janat? Bawa Maya ke rumah sakit. Aku ingin laporan yang lengkap. Aya. 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 Aya, tolong buka matamu, Aya. Dia membunuh mereka. Bimbi, Aya. Janat. Semua sudah selesai. Aku bersamamu, Janat. Sekarang dia akan membunuhku. Janat. Buka matamu. Buka matamu. Lihat aku, Janat. Dengar aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, San. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan apapun. Semua, semua sudah hancur. Tidak akan kubiarkan apapun terjadi, Janat. Tolong selamatkan aku. San, tolong selamatkan aku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi. San, tolong selamatkan aku. Seluruh wajannya sudah hancur. Mustahil sekali untuk mengenalinya. Kelima jarinya masih lengkap. Ini bukan Sasi Kapur. Sekali lagi, dia telah mengecoh kita semua. Kau mungkin berada di sebuah sudut dunia, Sasi Kapur, tapi aku pasti akan menemukanmu. Permainan ini masih belum berakhir. Aku akan memastikan agar kau dihukum atas semua kejahatanmu. Mentalnya telah menjadi lemah karena trauma. Dia mengalami shock. Setelah semua yang terjadi, dia melihat begitu banyak kematian pada saat yang bersamaan. Orang yang mengalami itu akan mengalami trauma. Dengar, dia tidak akan bisa menahan trauma mental lainnya. Tolong jaga dia. Aku akan menyarankan padamu untuk mengajaknya berlibur. Karena jika dia tinggal di rumah, bayangan kematian akan terus ada di pikirannya. Jika kau membawanya keluar, pikirannya akan tenang. Terima kasih. Aku akan menyarankan padamu untuk mengajaknya berlibur. Biasanya seseorang akan mendapatkan kedamaian jika di rumahnya sendiri. Jadi aku tahu tempat yang akan membuat Janet menjadi paling bahagia di dunia ini. Aku pesan dua tiket untuk penerbangan berikutnya menuju ke Delhi. Ya, aku dan Janet. Terima kasih. Sampai jumpa. Ahil! Kau di mana? Kau belum mengganti pakaian. Dan di mana kopermu? Kenapa harus membawa kopar? Memangnya kita akan ke tempat baru. Paris. Ibu kota Moda. Kenapa kita tidak membelinya di sana? Kita tidak perlu repot-repot. Aku akan mengganti pakaianku. Cepat pergi dan ganti pakaianmu. Karena kau tahu, aku sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia. Karena aku akan meninggalkanmu dan pergi sangat jauh. Aku akan mengganti pakaianmu. Aku akan mengganti pakaianmu dan pergi sangat jauh. Ucapanmu benar sekali, Ahil. Ini adalah perjalanan baru dalam hidup kita. Dan tujuan perjalananmu adalah aku. Pada saat perjalanan ini selesai, kau akan menjadi milikku selamanya. Takdir harus menerima keputusanku ini. Kau ini sedang mencoba mengurungku di dalam sangkar sana. Tapi seekor olah tidak pernah datang ke dalam sangkar seekor buruk. Dia akan mengambil sangkar dan terbang. Hanya beberapa saat lagi. Maka, aku akan bebas dari kurungan ini untuk selamanya. Dan jika cintaku benar, maka Tuhan pasti mengatur agar aku bertemu sana. Karena kenyataannya bahwa aku masih hidup itu berarti salamku juga masih hidup. Karena mungkin saja takdir akan segera mempertemukan kita lagi. Mereka mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan tentang masa kini terletak pada waktu yang dihabiskan di masa lalu. Masa laluku sendiri adalah tanda tanya besar. Sampai sekarang aku tidak tahu apa-apa tentang diriku. yang aku tahu aku akan memulai perjalanan baru sekarang. Dan mengetahui takdirku. Hatiku juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini apa aku telah memulai perjalanan ini untuk mencari tahu tentang masa lalunya Janat atau tentang diriku sendiri. Selama ini aku telah mencoba untuk mengubah garis takdirku sendiri. Tapi aku tidak akan bisa menghapus garis takdir mereka. Kali ini aku akan menyerahkan semuanya kepada takdir. Apapun keputusan yang diambil takdirku, aku pasti akan menerimanya. Hari ini aku akan memulai perjalanan baru dengan identitas baru. Dan tujuanku berikutnya adalah India. Orang pikir Sashikapur sudah mati. Tapi mereka tidak tahu. Sashikapur hanyalah bayangan. Dan bayangan tidak pernah mati. Mereka hanya tersesat dalam kegelapan. Lalu mereka muncul dari kegelapan yang sama dengan identitas baru. Memang kematianku mungkin tidak membuat orang-orang menangis. Tapi hidupku pasti akan membuat orang menangis. Aku punya banyak rasa sakit. Makanya aku menjadi pedagang rasa sakit. Dan transaksi ini akan terus berlanjut. Aku sudah mengalahkan kematian. Sekarang, giliran takdir. Dan kali ini, kali ini takdir akan harus menerima kekalahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.